Intro Kali ini kita akan mempelajari materi mengenai penjumlahan dan pengurangan Penjumlahan disimbolkan dengan tanda Dibaca tambah Digunakan untuk menjumlahkan suatu bilangan Suatu angka dalam suatu bilangan mempunyai nilai tempatnya masing-masing Misal, bilangan 24 Angka 4 menempati nilai tempat satuan Angka 2 menempati nilai tempat puluhan Sehingga, bilangan 2 angka tersebut mempunyai 2 nilai tempat Yaitu puluhan dan satuan Contoh menjumlahkan 2 bilangan dapat dilihat seperti 2 contoh berikut Yang pertama, 4 ditambah 5 sama dengan 9 Yang kedua, satu puluhan ditambah sembilan satuan Sama dengan satu puluhan memiliki nilai 10 Sembilan satuan memiliki nilai 9 Jadi, hasil penjumlahan dari satu puluhan ditambah sembilan satuan Sama dengan 10 ditambah sembilan Sama dengan sembilan belas Ada dua cara untuk menyelesaikan perhitungan penjumlahan Yaitu penjumlahan bersusun panjang Dan penjumlahan bersusun pendek Pertama, kita akan belajar menjumlahkan 14 ditambah 3 dengan cara bersusun panjang 14 dapat dijabarkan menjadi 1 puluhan ditambah 4 satuan 3 dapat dijabarkan menjadi 0 puluhan ditambah 3 satuan Jumlahkan secara terpisah antara puluhan dan satuan Sehingga diperoleh satu puluhan ditambah tujuh satuan Jadi, hasil penjumlahan dari 14 ditambah 3 adalah 17 Cara yang kedua adalah cara bersusun pendek 14 ditambah 3 3 diletakkan di bawah 4 Karena 3 dan 4 memiliki nilai tempat yang sama Yaitu satuan Kemudian, jumlahkan bagian satuan terlebih dahulu 4 ditambah 3 Tuliskan 7 Selanjutnya, jumlahkan bagian puluhan 1 ditambah 0 Tuliskan 1 Jadi, hasil dari 14 ditambah 3 sama dengan Berikut ini adalah contoh soal mengenai perhitungan penjumlahan Aji membeli 12 kelereng Diberi bawah 7 kelereng Kelereng Aji sekarang adalah A. 12 B. 19 C. 7 Pembahasannya dapat dilihat seperti cara berikut Ada dua cara untuk menyelesaikan soal cerita tersebut Cara yang pertama adalah Cara runut Aji mempunyai 12 kelereng Dan diberi bawah 7 kelereng Maka, tambahkan 1 persatu kelereng bawah ke dalam kelereng Aji Sehingga kelereng Aji menjadi 13 14 15 16 17 18 19 Jadi, kelereng Aji sekarang adalah 19 Cara yang kedua adalah Cara singkat Cara singkat diperoleh dari penjumlahan bersusun pendek 12 ditambah 7 Tuliskan 12 Karena 7 merupakan satuan Maka, tuliskan 7 di bagian satuan Atau di bawah 2 Pertama, jumlahkan bagian satuan terlebih dahulu 2 ditambah 7 Tuliskan 9 Selanjutnya, jumlahkan bagian puluhan 1 ditambah 0 Tuliskan 1 Jadi, hasil penjumlahan dari 12 ditambah 7 Sama dengan 19 Jawabannya B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!